Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kajian kali ini kami akan membahas tentang Rukiah Yang bukan mengeluarkan jin dari tubuh manusia Tapi justru membantu memasukkan untuk menguasai kesadarannya Ada yang bertanya Banyak terjadi di kalangan acara-acara Rukiah Bahwa mengapa orang dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim Bisa kehilangan kesadaran dan malah kesurupan jin Dan yang dikatakan oleh para pelaku Rukiah tersebut malah mengeluarkan jin Padahal yang sebelumnya asalnya itu sadar tidak kemasukan apa-apa Ketika di Rukiah malah kesurupan Benarkah seperti itu? Mari kita ikuti jawabannya insyaallah para sahabatku Tapi sebelum itu ketik tombol subscribe, like, dan komentarnya Apa yang kurang di dalam kajian ini? Semoga para sahabatku mendapatkan sukses selalu Kita teruskan kajiannya Mengapa terjadi seperti itu? Kita tahu Makhluk jin adalah makhluk yang lebih kuat daripada manusia Jin diciptakan Allah SWT dari api Sedang manusia diciptakan dari debu Mereka para jin itu dapat melihat manusia dari dimensi yang manusia tidak bisa melihat mereka Mereka bisa dengan leluasa memasuki tubuh manusia Manusia tidak dapat memasuki tubuh mereka Bahkan nenek moyang jin itu yang dahulu hidup di surga Sebelum mendapatkan julukan iblis Sesungguhnya Namanya adalah Al-Abid Atau orang yang ahli ibadah Iblis itu para sahabatku Pernah mendapat perintah Allah SWT Untuk memimpin sepasukan malaikat Untuk membersihkan bumi dari makhluk jin yang lebih dahulu mendiami bumi Hal itu karena bumi nantinya akan dihuni manusia Akan tetapi Akibat Al-Abid Atau iblis ini membangkang perintah Allah Untuk sujud Menghormat kepada manusia Yaitu Nabi Adam AS Akhirnya dia mendapatkan laknat Dan namanya diganti menjadi iblis Sejak itu Di hatinya iblis ini sudah tergores rasa permusuhan yang mendalam Kepada manusia Konon ketiga Nabi Adam AS Masih berbentuk tanah liat Ini belum mendapatkan ruh kehidupan Dan diletakkan Allah SWT Di halaman surga selama 40 tahun Melihat kesempurnaan Dan keserasian tubuh Nabi Adam Yang lebih indah daripada tubuhnya sendiri Al-Abid Atau iblis ini merasa kagum Dengan bentuk tubuh makhluk baru tersebut Dalam hati Al-Abid iblis itu berkata Untuk apa Allah SWT menciptakan makhluk seindah ini Al-Abid kemudian memasuki urat jalan darahnya Pembelajari anggota tubuh di dalam makhluk yang belum bernyawa itu Al-Abid atau iblis ini Kemudian duduk di dalam hati makhluk baru tersebut Sambil berkata Hei makhluk baru Nanti ketika kamu sudah hidup Kamu harus tunduk kepada aku Di surga ini tidak boleh ada makhluk yang lebih berkuasa daripada diriku Semua penduduk surga harus hidup di bawah perintahku Termasuk malaikat yang pernah aku pimpin untuk membersihkan bumi dari makhluk jin Rasabatku hal itu Karena Al-Abid iblis ini merasa paling dekat kepada Allah Namun apa jadinya Ternyata Al-Abid si iblis dan malaikat ini diperintahkan sujud kepada Nabi Adam AS Maka oleh karena Al-Abid si iblis ini merasa lebih baik dari Adam Maka Al-Abid menolak perintah Allah tersebut Iblis dengan segala kekuatan dan bala tentaranya Kemudian bersumpah Untuk memperdaya anak manusia Dan membelokkannya dari jalan yang lurus Sehingga iblis dan bala tentaranya Yaitu para setan, para jin yang terkutuk Telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai musuh utama manusia Allah ta'ala berfirman yang artinya Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu Maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya Supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala Quran surat al-fatir ayat 6 Untuk itu para sahabatku Manusia atau kita ini harus waspada kepada tipu daya setan Jin dan memperlakukannya sebagai musuh yang utama Memperlakukan setan sebagai musuh itu adalah termasuk juga Mengenali secara mendalam akan kekuatan dan kelemahannya Taktik, strategi tipu dayanya Senjata-senjata dan kendaraan yang dijadikan alat perang Serta bala tentara untuk menguasai manusia Kalau tidak ya manusia akan dengan mudah dapat diperdaya oleh mereka Dan ini yang lebih penting Sasaran utama tipu daya mereka adalah kesadaran dan hati manusia Ingat sadar atau kesadaran dan hati manusia Ini adalah sasaran utama iblis dan bala tentaranya Hal itu supaya manusia dengan sadar maupun tidak Terus selalu menjauhi jalan-jalan Allah Dan meninggalkan berzikir kepadanya Manusia akan dijadikan tentara-tentara bentukan mereka Atau wali-wali setan Untuk membantu perjuangan mereka Di dalam mengalahkan musuh-musuh setan yang utama Yaitu hamba-hamba yang beriman Dan bertakwa kepada Allah SWT Yang selalu berbuat ikhlas dalam mengabdi dan beribadah Kepada hamba Allah yang ikhlas itu Setan atau jin tidak mempunyai kekuatan Untuk dapat mengalahkan secara langsung Kecuali melalui tentara bentukan tersebut Yaitu para manusia yang hatinya lalai Dan telah jauh meninggalkan Tuhannya Allah SWT mengabarkan hal tersebut dengan firmannya Artinya ialah Allah adalah walinya pelindung orang-orang yang beriman Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan Dari kekafiran dan kemusyrikan kepada cahaya iman Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindung atau walinya itu adalah setan Yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan Menuju kepada kekafiran dan kemusyrikan Mereka itu adalah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Quran Surah Al-Baqarah Ayat 257 Lah wilayah kesadaran manusia ini Para sahabat Adalah bagian yang paling utama Yang harus mendapatkan perhatian Dan penjagaan dengan bersungguh-sungguh Itu adalah anugerah Tuhan yang paling utama Bagi manusia yang tidak seharusnya dipertaruhkan dengan sesuatu yang belum pasti Terlebih dengan alasan yang dibuat-buat dan ditakut-takuti dengan tidak masuk akal Yang pasti adalah kesadaran itu Apabila dirasakan sehat Ya berarti sehat Dan tidak ada jin di dalamnya Jangan karena misalnya sekedar sering kentut dan susah tidur Kemudian orang takut di dalam tubuhnya ada jin Selanjutnya kesadaran itu justru yang dikorbankan kepada jin Sehingga berakibat menjadi hilang ingatan Karena kesurupan jin Seperti orang gila Walau hanya sebentar Hal tersebut bukan sekedar kesalahan Tetapi bahkan kebodohan Dengan kesadaran itu para sahabatku Manusia di dalam keadaan bagaimanapun Supaya tetap dapat berzikir Atau ingat kepada Allah SWT Di dalam firmannya Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan Dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Dan dari mendirikan sembahyang Dan dari membayarkan zakat Quran Surah Anmur ayat 37 Apapun yang dilakukan manusia Harus tidak boleh lupa dengan zikir kepada Allah Selanjutnya supaya manusia dapat bersyukur Atas segala anugerah dan kenikmatan yang telah diturunkan kepadanya Dengan zikir dan syukur Itu berarti manusia dapat melaksanakan pengabdian yang hakiki Itulah jalan-jalan utama yang menjadi sasaran setan untuk dihalangi Untuk itu manusia harus selalu menjaga kesadarannya Yang menjadi pokok permasalahan di dalam pelaksanaan acara rukyah Itu ketika ada orang yang bertanya Ketika orang yang asalnya sadar Hanya khawatir Ada jin di dalam tubuhnya Dengan tanda-tanda yang kesannya dibuat-buat Sebagaimana yang mereka ajarkan Maka kesadarannya itu dipertaruhkan Mereka itu kemudian meminta dirukyah Asalnya dia orang sadar Tapi karena diduga ada jin Minta dirukyah Namun ketika dirukyah Mereka menjadi tidak sadar Dan bahkan sampai muntah-muntah Dan kencing di tempat Mengapa yang demikian itu Dikatakan mengeluarkan jin dari tubuh manusia Ini yang menjadi pertanyaan para sahabatku Seharusnya yang dikatakan mengeluarkan jin itu Yaitu mengeluarkan jin Dari wilayah kesadaran manusia Yang sudah terlanjur dikuasai oleh jin Seumpama Yalah ketika manusia sedang kesurupan makhluk jin Yaitu tiba-tiba kesurupan Baru datang dari tempat angker Atau di rumah ada Makhluk halusnya Dan kemudian kesurupan Dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran Kemudian menjadi sadar sebagaimana semula Lah itu yang benar Yang benar seperti itu para sahabat Bukan sebaliknya Dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran Orang yang asalnya sadar Minta dirukiah Malah menjadi tidak sadar Malah kesurupan Kemudian disadarkan lagi Ini yang menjadi Polemik yang menjadi pertanyaan Yang ada di benak para sahabat Kok bisa seperti itu Maka kita akan buka penjelasannya para sahabat Karena barangkali ya Karena banyak kalangan kurang memahami Sesungguhnya makhluk jin Itu dapat bebas keluar masuk Kedalam tubuh manusia Melalui jalan darahnya Baik untuk sekedar memberi informasi Maupun mengadakan tipu daya kepada manusia Bahkan langsung melalui hatinya Demikian pula Jin bisa tinggal di dalam lubang hidung manusia Sekedar untuk beristirahat Mungkin pada pembahasan ini Kita akan buka Dan kita akan bahas lagi Insya Allah Kawasan-kawasan yang tidak dapat dimasuki jin Karena memang dijaga oleh Allah SWT Adalah wilayah kesadaran manusia Kalau tubuh, hidung, dan lain-lain itu Biasa Jin masuk keluar Dan Allah menjaga wilayah kesadaran itu Supaya manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan Tidak dapat dikuasai jin Melalui kesadarannya Hal tersebut karena manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi Supaya dapat menjalankan pilihan hidupnya dengan sadar Melaksanakan hak hurriyatul iradah Atau kebebasan di dalam memilih dan menentukan jalan hidup Dengan kesadaran penuh Bukan dengan kesadaran yang dijajah oleh siapapun Bukan dengan kesadaran yang dijajah oleh jin ataupun setan Karena dengan itu Kelak manusia harus mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya Dengan sadar pula Nah ini Ini yang menjadi catatan Seharusnya orang yang sedang tidak sadarkan diri Itu dirukiah Itu menjadi sadar Bukan sebaliknya Yang sembuh dirukiah malah menjadi terluka Akibat tusukan jin Pada wilayah kesadarannya Yang bahkan kadang-kadang Bisa berakibat sakit yang berkepanjangan Untuk itu Mari kita renungkan lagi Tentang kegiatan-kegiatan rukiah ini Rukiah itu yang asalnya kesurupan jin Dibajakan rukiah kemudian sadar Bukan yang asalnya sadar Dirukiah kemudian malah kesurupan Lalu sadar lagi Nah bukankah yang dirukiah itu adalah orang-orang yang sadar Kemudian menjadi tidak sadar Nah ketika tidak sadar Kita-kita Seumpama pelaksanaan rukiah ini Bersusah-susah mengeluarkan jin Yang terlanjur menguasai kesadaran itu Bahkan mungkin dengan tenaga dalam Ya katanya Sampai-sampai dengan mengeluarkan keringat segala Kalau yang asalnya sadar Kemudian menjadi tidak sadar Dan disadarkan lagi Nah ini bukankah yang demikian itu berarti Memasukkan tapi tidak mengeluarkan Ini tau Dengan pelaksanaan itu para sahabatku Sejatinya manusia telah mengundang jin Untuk menguasai kesadarannya sendiri Berarti manusia tanpa sadar telah melukai alat atau sarana penunjang kehidupannya yang paling vital Yaitu akal Karena tanpa akal manusia menjadi gila Baik itu gila dalam sekejap Atau gila agak lama Orang kesurupan kan kayak orang gila Akibat perbuatan ini Suatu saat jin itu dapat dengan mudah menguasai kesadaran manusia itu kembali Terutama ketika pikiran mereka sedang tidak mampu menanggung beban berat Luka pada wilayah kesadaran manusia akibat kesurupan jin itu akan membekas untuk selama-lamanya Orang tersebut akan menjadi orang yang dalam hidupnya pernah hilang ingatan Atau gila lah Walaupun hanya sebentar Sedetik dua detik atau semenit Kesurupannya Siapapun yang menyaksikan hal tersebut harus cepat-cepat sadar Bahwa yang demikian itu adalah aib besar bagi kesucian asal-usul atau garis silsila Atau kesucian nama besar garis keturunan Ini hati-hati Siapa yang tidak malu menjadi keturunan orang yang pernah gila atau pernah hilang ingatan Ibarat gelas kaca ketika sudah terlanjur pecah Sesempurna apapun orang yang dapat menyambungnya Bekas pecah itu selamanya akan tetap kelihatan Demikian pula wilayah kesadaran manusia Lah luka itu akan membekas untuk selama-lamanya Ini akibat yang paling berbahaya ketika suatu saat rasional manusia terpaksa harus menanggung beban kehidupan yang agak berat Menghadapi musibah misalnya Menghadapi ekonomi sulit Apa-apa muda Tidak punya uang seumpamanya Sehingga orang tersebut harus memeras akal untuk mencari solusi Oleh karena dahulu wilayah rasional itu pernah luka Maka luka itu akan mudah kambuh lagi Sehingga menjadi stres Atau menjadi gila Atau paling tidak kekuatan dan daya tahannya berkurang Kalau hal itu terjadi Akibat perbuatan yang disengaja Berarti manusia atau kita-kita yang dulu pernah merukyah Dengan sengaja telah berbuat Ya mohon maaf kebodohan lah Dengan merusak diri sendiri Bahkan kesucian garis keturnanya Ironisnya Sarana untuk merusak kehidupan manusia itu Adalah dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Yang semestinya obat untuk menyembuhkan sakit manusia Tidak hanya kesadarannya bahkan juga hatinya Maka konkretnya para sahabatku Ketika manusia dengan sengaja berkonsentrasi Mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim Yang dibaca dengan irama yang syahdu Tanpa terasa manusia justru cenderung terjebak Memaksakan kehendak nafsu syahwat Untuk bisa berbuat khusuk Bukan khusuk asli Tapi menghusuk-husukkan diri Bergaya-gaya khusuk Ini yang menjadi bahaya Bukan asli khusuk mendengarkan lantunan Dengan penghayatan yang hakiki Dengan penghayatan yang alami Tapi menghusuk-husukkan diri Ini yang berbahaya Karena suatu saat Akal itu bisa dirosak oleh jin Kesadaran itu dibongkar oleh jin Terlebih Ketika tujuan amal itu Bukan semata-mata melaksanakan Bentuk pengabdian yang hakiki kepada Allah Bahkan dengan sengaja Dan persiapan secara rasional Telah mengarah kepada dimensi jin Atau bertawajuh kepada dimensi jin Maka dengan amal perbuatan tersebut Sejatinya manusia telah terjebak Kepada dominasi kemauan emosional Atau nafsu syahwat Yang wilayahnya di dalam jiwa manusia Sangat berdekatan dengan wilayah dimensi jin Dengan konsentrasi tersebut Ketika batas-batas ruang wilayah rasional Semakin terdesak oleh dorongan emosional Sehingga keadaan manusia menjadi sadar dan tidak sadar Berarti saat itu manusia benar-benar Telah mendekati wilayah dimensi jin Artinya Dengan kekuatan emosionalnya sendiri Manusia telah membuka benteng pertahanan rasionalnya Mengundang jin Untuk menguasai jiwa raganya Melalui wilayah kesadaran tersebut Nah ini adalah urusan yang halus-halus Yang jarang dimengerti Kecuali orang yang ahli mujahadah dan riadah Di jalan Allah Atau juga disebut orang yang mengembarakan ruhaniah Dengan pengembaraan ruhaniah itu Berarti manusia sedang mengadakan Perjalanan keluar masuk antara dua alam berbeda Yang ada di dalam jiwanya sendiri Yaitu alam lahir dan alam batin Batas antara dua alam itulah Kedudukan alam jin berada Oleh karena itu tanpa bimbingan guru ahlinya Jiwa para pengembara dengan kendaraan rukiah tersebut Sebagian besar malah diterkam jin Karena jiwa yang lemah itu terlebih dahulu tersesat di alam jin Maka ada beberapa faktor-faktor Kenapa bisa terjadi seperti itu Orang yang asalnya sadar Di rukiah menjadi tidak sadar Ini ada beberapa penyebabnya Dan apakah penyebab-penyebab itu Kita akan teruskan di video berikutnya Wallahu ta'ala a'lam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!